Halo warahmatullahi wabarakatuh, dimanapun ada berada, senang sekali saya Muhammad Arwisha kembali menjumpai Anda tentunya dalam program Salam Olahraga selama 5 menit, kira-kira saya akan menghadirkan beragam informasi seputar olahraga Halo warahmatullahi wabarakatuh, dimanapun ada berada, senang sekali saya Muhammad Arwisha kembali menjumpai Anda tentunya dalam program Salam Olahraga selama 5 menit, kira-kira saya akan menghadirkan beragam informasi seputar olahraga Oke para Fitness Mania, channel ini membahas tentang seputar fitness atau kebugaran membahas tentang program latihan beban, program latihan kardio dan bagaimana cara merancang kebutuhan kalori harian dan juga masih banyak lagi yang akan dibahas tuntas di channel Youtube ini ya luas, bisa review supplement, review gym, wawancara atlet ya dan akan meliput berbagai event-event ya untuk kontes binaraga ya guys ya atau fitness ya Oke para Fitness Mania, jangan lupa untuk selalu stay tune terus di channel Youtube ini buat teman-teman yang baru menemukan channel Youtube ini atau baru menonton channel Youtube ini langsung aja, suka channel ini dengan cara like, komen, share, subscribe dan bagikan channel ini ke sosial media jangan lupa tombol loncengnya ya guys ya, supaya kalian bisa ambil terus kegiatan saya dan tentunya tidak ketinggalan informasi seputar fitness atau kebugaran Oke para Fitness Mania, saat ini saya berada di apartemen Gunawangsa, Manjar di Jalan Menur Pumbungan nomor 62, di lantai 2, di apartemen Gunawangsa tempatnya di My Gym by Evolve Fitness ya guys ya disini saya rekomen banget tempatnya, keren, luas, bersih, fasilitasnya oke, nyaman ya jadi buat teman-teman untuk memilih tempat kebugaran atau tempat berolahraga rekomen banget ya untuk My Gym by Evolve Fitness ya operasionalnya pagi, mulai dari jam 6 pagi sampai jam 8 malam karena ini masih masa PPKM, jadi operasionalnya ada perubahan guys ya Oke para Fitness Mania, ikuti aktivitasku pagi hari ini guys ya hari ini hari Jumat ya, jadi saya tidak memiliki banyak waktu untuk latihan saya hanya punya waktu 30 menit, bagaimana saya memanfaatkan latihan 30 menit untuk latihan otot dada ya dan saat ini saya berada di studio 1 di My Gym by Evolve Fitness ya nanti saya akan menggunakan beberapa equipment atau peralatan untuk di studio 2 di My Gym oke para Fitness Mania, saya awali latihan otot dada ya saya favorit banget dengan latihan otot dada ya karena otot dada merupakan banyak sekali para Fitness Mania menginginkan tentunya dada yang bidang, rib yang tebal ya guys ya nah salah satu variasi atau salah satu latihan yang bisa membuat otot dada lebih bidang, tebal ya incline double press, ini merupakan salah satu favorit latihan saya incline double press guys ya jadi saya lakukan incline double press ini kurang lebih 5-6 set ya guys ya 5-6 set ya, minimal 4 set ya guys ya cuman kalau saya pribadi saya menggunakan 5-6 set masing-masing setnya saya mengambil 10-12 pengulangan atau 12 reputusnya oke para Fitness Mania, lakukan dengan cara yang benar lakukan dengan teknik yang baik ya supaya efektivitas latihan meningkat dan tentunya terhindar dari risiko cedera dalam berolahraga ambil nafas pada saat bagian teringan dan kembuskan nafas pada saat bagian terberat temponya juga harus diperhatikan form atau chip gerakan yang kita ceritakan juga harus baik ya guys ya supaya tidak cedera pada otot maupun di persendian langsung aja saya akan memberikan latihan ini di program latihan teman-teman ya oke langsung aja ya guys ya incline double press so buat teman-teman sekali lagi jangan lupa support channel ini dengan cara like, komen, share, subscribe dan tentunya bagikan jenis ke social media anda no, there ain't no stopping us fly without boarding pass couldn't catch me, I'll be moving fast call me a shooting star yeah, no, you are flying up in a bar wish on a star time to show them who's in charge call me a shooting star set yang terakhir saya challenge ya untuk latihan incline double press ya biasanya saya incline ini mampunya 30 guys 30 kilo total 60 kilo kanan kiri ya guys ya total 60 kilo itu saya bisa melakukan 12 pengulangan atau 12 repetisi semua kontrol ya formnya kontrol tekniknya speednya kontrol ya guys ya kemudian saya akan tambahkan totalnya 70 kilo guys ya untuk latihan incline dumbbell press saya gak tau bisa sampai angka berapa nanti titik maksimalnya saya akan coba ya guys ya jadi teman-teman juga gitu harus ada progress ya supaya ada perkembangan ototnya lebih signifikan lagi yuk langsung aja teman-teman sebelum saya memberikan tutorial untuk incline dan ini merupakan set yang terakhir guys ya saya melakukan 6 set untuk latihan incline ini incline ini favorit saya untuk latihan otot dada bagian atas oke buat teman-teman yang baru menemukan channel di youtube ini ya perlu ingatkan kembali ya jangan lupa untuk memberikan support dan ini dengan cara like, komen, share, subscribe ya dan temennya bagikan link ini ke sosial media sub indo by broth3rmax ternyata mampu 10 repetisi guys 10 pengulangan dengan beban total 70 kg dengan variasi incline dumbbell breast oke parupitas mania semoga tips ini bermanfaat ya buat teman-teman yang ingin mempertebal otot dadanya yang membuat otot dadanya lebih bidang sehingga pastinya jangan lupa di aplikasikan latihan otot dada incline dumbbell breast merupakan jenis latihan compound yang memiliki banyak sekali manfaat ya selain otot dada otot kecil juga terlibat yaitu otot riser masih terengang gak sih oke parupitas mania saya mengucapkan saya Muhammad Arief mengucapkan terima kasih atas atensinya dan jangan lupa terus mengucapkan program salam olahraga hanya di channel youtube Muhammad Arief selamat siang selamat berarti kita dan salam olahraga selamat menikmati